Sampai jumpa di video selanjutnya. Kembali lagi kita di program Halo Ustadz, ada pertanyaan insya Allah ada jawabannya. Bersama saya Rucardi yang akan menemani antem semuanya di 30 menit depan yang nantinya kita akan membahas 3 pertanyaan dengan para narasumber kita yang insya Allah sudah sangat fakir dalam kirmuannya ya. Nah di episode kali ini ya, Alhamdulillah kita sudah di episode 119 sebelum saya membacakan 3 pertanyaan yang akan kita bahas nanti. Jadi saya ingin menyapa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan teman-teman semuanya setiap langkahnya dimudahkan oleh Allah selagi ingin menuju kebaikan ya teman-teman ya. Dimudahkan, dilancarkan ya terutama soal ibadah. Sahabat Alkohol Muslim nanti di segmen yang pertama kita akan membahas tentang rambut nih teman-teman ya. Nah apa nih dengan rambut ya? Rambut tentu kita tahu bahwasannya itu mahkota ya, karena letaknya di kepala. Jadi rambut ini banyak ragam, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang macem-macem ya teman-teman. Namun, sebelum saya bacakan pertanyaan detailnya, saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Puduli. Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046. Apabila antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama, silahkan tanyakan langsung. Baik, di segmen yang pertama ini kita hubungi Ustadz Zulham. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Ustadz, bolehkah menggunakan rambut palsu karena tidak percaya diri dengan rambut yang sudah melihat, sudah mulai kelihatan gundul atau botak? Mohon pencerahan ya Ustadz. Ma'shrul muslimin wa'al muslimat rahimah Nehur rahmanahumullah. Dalam hadis sahih disebutkan La'ana Rasulullah SAW al-wasilah wal-mustawsilah. Ibn Umar mengatakan bahwa Nabi SAW melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan minta disambungkan. Dari hadis ini jelas sekali para ulama mengatakan haram menggunakan wings ataupun menggunakan rambut palsu Ini kata para ulama kita berlaku bagi laki-laki maupun perempuan Tidak boleh menggunakan rambut palsu Nah bagaimana kalau orang karena dia sakit dan dia malu dan semisalnya Ada sebuah hadis atau kisah disebutkan bahwa datang kepada nabi seorang wanita Yang mengatakan bahwa anaknya yang perempuan akan menikah tapi rambutnya itu rontok Boleh gak? Ya dia menggunakan rambut palsu Nabi tetap melarangnya Tetap melarang ya wanita tersebut menggunakan rambut palsu Maka disini ya apapun alasannya apapun tujuannya Maka para ulama kita menjelaskan tidak boleh orang menggunakan rambut palsu Ya meskipun ada beberapa rincian daripada ulama kita Yang pertama yang mengatakan bahwa yang diharamkan adalah apabila rambut palsu tersebut ya merupakan rambut manusia Itu gak boleh ya Di rambut manusia dikumpulkan dibuat seperti rambut ya seperti umumnya kemudian dipakaikan Ini gak boleh Tapi ya kata para ulama sebagian mengatakan kalau dia berasal daripada rambut selain rambut manusia Maka rambut sintetis yang pahamannya Atau rambut buatan atau rambut hewan dan semisalnya Maka ini boleh digunakan Karena yang nabi larang adalah kata para ulama sebagaimana kita sebutkan tadi Ialah orang yang menggunakan menyambung rambutnya yang terbuat daripada rambut manusia Selain rambut manusia ya maka sebagian ulama membolehkannya Wallahu ta'ala Iya syukuran jazakallah khairan Atas penjelasan dan jawabannya masya Allah Ya teman-teman ini Pertanyaannya suatu hal yang umum ya maksudnya Terjadi pada manusia bahwasannya Rambutnya mulai kelihatan gundul atau botak ya memang itu Alami ya teman-teman ya mungkin faktor usia Atau mungkin faktor kurangnya perawatan dan lain sebagainya Nah jika memang solusinya adalah Apa namanya tadi pakai rambut palsu ya teman-teman Nah ini ternyata tidak boleh Bahkan Rasulullah melaknan orang-orang yang Menggunakan rambut palsu Ya rambut wig dalam hal ini Bahkan jika alasannya ini Jika apa namanya Ingin menikah ya teman-teman ya Biasanya kan orang yang melakukan pernikahan itu Atau tidak menikah itu ingin Menampilkan yang terbaik Tidak menutup kemungkinan juga soal rambut Dan kepikiran nih untuk melakukan Atau menggunakan Rambut wig atau rambut al-sunnah Maka ini tidak boleh Walaupun Ada sebagian pendapat ulama yang Menyampaikan tadi disampaikan oleh Ustaz Zulham Bahwasannya Jika rambutnya ini rambut manusia asli Yang dipotong mungkin kemudian disambung Maka ini mutlak tidak boleh teman-teman Namun jika ini bukan rambut manusia Ya dibuat bukan dari rambut manusia Maka ini boleh Ya Nah tapi itu ada sebuah pendapat Pendapatnya seperti itu teman-teman Tapi untuk jaga-jaga Atau cari aman Lebih baik tidak usah teman-teman Karena Sifatnya bukan rambut asli ya Jadi Apa namanya Istilahnya ini memang rambut palsu Bukan rambut asli kita Jadi lebih baik tidak usah Digunakan Ataupun dipakai Ya rambut palsunya Semoga tercerahkan Sahabat kumusin Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Apa hukumnya Masuk ke rumah ibadah Non-muslim Karena alasan pekerjaan Mohon pencerahannya Ustaz Sahabat kurang muslim Alhamdulillah kita kembali lagi Di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Di segmen sebelumnya tadi Kita sudah membahas Soal rambut ya Teman-teman Rambut palsu Atau rambut wig Nah Itu boleh gak kita pakai Atau kita kenakan Atau kita gunakan ya teman-teman Nah buat teman-teman yang ketinggalan Jawaban dari Ustaz kita tadi Ustaz Zulham Teman-teman nanti bisa saksikan Versi fullnya di channel youtube Salam Televisi Di segmen yang kedua ini Kita akan membahas tentang Rumah ibadah Non-muslim ya teman-teman Berarti ada Beberapa rumah ibadah Yang non-muslim Nah namun Kenapa nih ya Rumah ibadah non-muslim Sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah tanggungan Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor Whatsapp 0852 9667 1046 Apabila Antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang kedua ini Kita hubungi Ustaz Muslim Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Apa hukumnya Masuk ke rumah ibadah Non-muslim Karena alasan pekerjaan Mohon penjeraan ya Ustaz Masuk rumah ibadah Non-muslim Secara hukum Tidak boleh Karena faktor pekerjaan Maka Dikatakan Bahwasannya Mencari pekerjaan Tidaklah Disyaratkan dengan halal Dan apabila kita Bekerja Di tempat rumah ibadah Agama lain Maka secara hukum Dikatakan Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala Tidaklah Tolong menolong Dalam perkara kebaikan Dalam perkara ibadah Dan jangan Tolong menolong Dalam perkara Kemahsiakan Kepada Allah Rumah ibadah Selain Rumah ibadah Islam Maka secara hukum Adalah mereka Yang kemudian Mensyukutukan Allah Mereka Masuk kepada Ranah agama Yang tidak diridui Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita Bekerja disitu Baik Ketika kita Menjaganya Sebagai Satuan keamanan Misalnya Atau Menjaga Kebersihannya Adalah dalam Rangka Kita tolong Menolong Dalam bermaksud Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka secara hukum Tidak diperbolehkan Allah Ya Syukur Memang pekerjaan Kita mengharuskan Untuk Kesitu Maka kita cari Pekerjaan Yang memang Apa namanya Yang mendorong Pada kebaikan Bukan Untuk Kita bekerja Pada Atau ke rumah ibadah Non muslim Nah Mirisnya teman-teman Banyak sekali Yang mungkin Tidak tahu Semoga setelah Nonton ini Atau Setelah tahu ini Jadi Tau ya Dan tidak melakukannya Bukan karena Pekerjaan Tapi karena Liburan Atau holiday Ya teman-teman Karena memang Tempat ibadah Non muslim itu Terkenal Atau mungkin Menjadi sebuah Apa namanya Sebuah Ini ya Sebuah tempat wisata Nah sehingga kita Umat muslim Mengunjunginya Karena ingin Terlihat Bahwasanya kita pernah Mengunjungi tempat ibadah tersebut Padahal Alasan pekerjaan Saja tidak boleh Teman-teman Yang memang diwajibkan Dari perusahaan Atau instansi Misalnya Apalagi Yang memang tidak ada Uzur syari Bahwasanya kita Kesana Sekedar holiday Atau liburan Nah ini tidak boleh Teman-teman Semoga Teman-teman yang Belum tahu Selama ini Jadi tahu Dan tidak melakukannya lagi Dan memberi tahu Kepada Orang-orang Terdekat Dan kepada Kauan-kauan lainnya Ya Semoga tercerahkan Sahabat kumusin Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Bolehkah Perempuan Merebonding rambut Karena permintaan suami Mohon pencerahan ya Ustaz Sahabat kurga muslim Alhamdulillah Kita kembali lagi Di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah Mendengarkan Jawaban dari Ustaz Zulham Dan Ustaz Muslim Terkait Yang pertama Tentang rambut palsu Ya teman-teman Kemudian yang kedua Tadi tentang Apabila kita Memasuki rumah Ibadah non-muslim Karena pekerjaan Nah buat teman-teman Yang ketinggalan Jawaban dari Pembahasan kita tadi Jangan khawatir Nanti bisa saksikan Di channel youtube Salam Televisi Di segmen yang ketiga ini Kita akan membahas Tentang rambut lagi Teman-teman ya Masih soal rambut nih Kebetulan di episode ini Dua pertanyaan Tentang rambut Teman-teman Namun Sebelum sebacakan detailnya Saya ingin mengajak Kembali untuk terus Berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus Beroperasional Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 08-5-2-9-6-6-7-10-4-6 Apabila Antum semuanya Yang memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Jadi segmen yang ketiga ini Kita hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ustadz Bolehkah perempuan Merebonding rambut Karena permintaan suami Mohon penjaraan ya Ustadz Keriting dan rebonding Rebonding itu kan artinya Meluruskan rambut ya Bagi wanita Para ulama memberikan catatan begini Boleh saja dengan tiga catatan Pertama Bahwa Rebonding itu Tidak menyerupai modelnya Wanita-wanita kafir Itu satu Jadi rebonding yang mungkin Wajar aja ya Yang tidak Menyerupai Gayanya wanita-wanita kafir Itu satu Yang kedua Yang melakukan rebonding itu Adalah wanita yang terpercaya Dan siqoh Sehingga dia tidak menyebarkan Aib si wanita yang diriubondingnya Saya ulangi Yang kedua syaratnya Wanita yang melakukan rebonding Atau salon lah kita katakan di bagian ya Itu wanita yang terpercaya Dan amanah Sehingga nanti dia tidak menyebarkan Aib si wanita yang diriubondingnya ini Nah gitu kan Nah syarat catatan yang ketiga Syarat yang ketiga Bahwa wanita yang melakukan rebonding itu Hanya boleh diperlihatkan Keindahan rambutnya Kepada yang mahrumnya Atau kepada suaminya aja Jadi ketiga Ketiga syarat ini terpenuhi Ya tapadol silahkan aja Dia melakukan rebonding Begitu ya Pertama tadi Tidak mengikuti Tidak menyerupai model wanita-wanita kafir Yang kedua yang melakukan Yaitu wanita yang amanah Sehingga nanti aib yang tidak disembarkan Yang ketiga adalah Hanya boleh ditunjukkan kepada Laki-laki yang mahrum Ya kepada wanita tersebut Atau kepada suaminya saja Wallahu ta'ala Iya syukur dan jazakallah khairan Ustaz Rashid atas penjelasan dan jawaban ya Masya Allah Ya buat akhwat Ya buat perempuan Nah ini tadi Penjelasannya cukup kompleks ya Maksudnya Cukup jelas ya teman-teman Jadi rebonding itu Meluruskan dalam hal ini Meluruskan rambut Ini boleh teman-teman Namun ada beberapa catatannya tadi Catatan yang pertama tadi Rebonding rambutnya itu Bukan karena ingin menyerupai Atau kita Gaya rambut itu menyerupai orang kafir Nah mungkin karena kita melihat Penyanyi lagi misalnya ya Kita ingin seperti itu Nah bukan itu motivasinya Atau ingin menyerupai seperti itu Kemudian catatan yang kedua Yang merebonding atau tukang salonnya Ketika kita datangi salonnya Tukang salon atau tukang yang rebonding itu ya Tukang ya Nah itu Harus orang yang amanah ya teman-teman Kita percaya Dan kita yakin bahwasannya Dia tidak menyeritakan aib kita Tidak menyeritakan aib Kliennya atau Menyeritakan aib kita lah ya Selaku perempuan tadi Ya karena kita gak tau ya Mungkin pas rebonding ada aib di rambutnya Atau bagaimana Dan ini tidak boleh disebar Nah ini memang harus amanah dia Kemudian catatan yang terakhir tadi Bahwasannya ini Rambutnya ini Maksudnya ketika rebonding Yang boleh melihat itu hanya mahrumnya Nah pertanyaan tadi Karena permintaan suami Nah maka ini lebih josh lagi nih Permintaan suami Maka memang Berpahala Satu lagi Kemudian Suami itu mahrum Jadi boleh teman-teman ya Suami boleh melihatnya Tentu saja Nah jadi Catatannya itu tadi harus diperhatikan Yang kalau poin yang saya tangkap sih Yang paling penting itu tadi ya Tukang salonnya Atau tukang rebondingnya Itu harus orang yang amanah Dan tidak Dan yakin Dia tidak akan menceritakan aib kita Nah seperti itu teman-teman Ya Baik Sahabat Kula Muslim Pembahasan tadi sekaligus menutup Perjumpaan kita di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya saya Rucari Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf apabila ada salah kata Kita akhiri dengan Doa kafaratu majlis Subhanallahumma bihamdika Asyadu allailahilah Anta astaghfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!